Intro Shalom, selamat pagi sudah yang terkasih Senang bisa berjumpa kembali dalam program Spiritual Life Untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 4 Ayat 12-17 Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua Matius 4 ayat 12-17 Yesus tampil di Galilea Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulon dan Tanah Naftali jalan ke laut Daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Saudara, dalam ayat 12 Yesus pergi ke Galilea saat mendengar bahwa Yohanes ditangkap Dan ini merupakan tanda bahwa ia akan memulai pelayanannya pada koran banyak Dan pelayanan Yesus di Galilea merupakan nubuat Nabi Yesaya Itu terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 2 Pada masa perjanjian lama Yesaya bernubuat pada saat Galilea berada di bawah kegelapan tekanan Asyur Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan membebaskan mereka Dan pada saat Yesus pergi ke Galilea Mereka sedang berada di bawah kegelapan penindasan Roma Kedatangan Yesus ini seperti terang yang menyinari tempat yang dikuasai kegelapan Untuk mengalami terang Maka orang tersebut harus bertobat Itulah inti dari pemberitaan Tuhan Yesus dalam ayat 17 yang tadi telah kita baca bersama Saudara, ketika Injil datang Maka terang pun tiba Dimana ada kegelapan Disitu Injil akan bersinar Terang firman Tuhan membantu menemukan jalan Dan bukan hanya itu Tapi terang firmannya juga dapat mengarahkan langkah kehidupan kita Namun tidak cukup sampai melihat terang saja Tetapi untuk mengalami terang itu dalam setiap harinya Maka kita harus bertobat Bertobat berarti merupakan fokus hidup kita Jika sebelumnya kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri Maka ketika bertobat kita beralih pada penjerahan total Di bawah kendali Kristus Saudara Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara Adakah di antara kita yang sudah mengetahui terang firman Tuhan Namun belum menerima terang firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara Jika belum Marilah kita berdoa Meminta Allah memenuhi kehidupan saudara Dengan terang firman Tuhan Jika saudara sudah menerima terang tersebut Marilah kita meminta agar Allah memimbing kita Untuk terus hidup di dalam terang firman Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saudara Marilah kita meletakkan hidup kita sepenuhnya pada terang firman Tuhan Mari kita akan bersatu dalam doa Maka kami berterima kasih Tuhan buat Firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan Terima kasih buat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mempunyai Mempunyaihkan namamu saja Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus